Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang P2K3 di rumah sakit Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke kita Tentang P2K3 di rumah sakit ini Jadi P2K3 itu adalah panitia pembidaan K3 di perusahaan Nah P2K3 ini kalau teman-teman ikut pelatihan ahli K3 umum Pasti diajarkan Karena memang kalau untuk perusahaan yang memiliki 100 karyawan Itu wajib memiliki P2K3 Atau perusahaan yang memiliki kategori resiko tinggi Kalau tidak salah ya itu juga wajib memiliki P2K3 di perusahaannya Nah pertanyaannya bagaimana dengan di rumah sakit? Oke Perlukah dibentuk? Oke, sebelum kita menjawabnya Atau baiknya kita melihat dulu tentang dasar hukumnya Atau regulasi mengenai P2K3 ini Yaitu permenaker nomor 4 tahun 1987 Oke Walaupun permenakernya ini terbilang jadul sekali Oke, nyaris 30 tahunan ya 35 tahun Ini masih tetap berlaku ya teman-teman Jadi permenaker nomor 4 tahun 1987 ini Tentang panitia pembina keselamatan dan keselamatan kerja Setelah tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja Oke Di permenaker ini sebenarnya sudah ada Apa namanya Konsep tentang P2K3 Mulai dari struktur hingga topoksinya Oke, nah disinilah Untuk apa namanya Mana ya Isinya itu sebenarnya tidak begitu banyak Nah disini hanya bagaimana cara membentuk P2K3 Dan tata cara membuat ahli K3 di tempat kerja Sudah ya, gini doang ya ternyata ya Simple, nah ini Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3 Yang dimaksud adalah Memperkerjakan 100 orang atau lebih Atau memperkerjakan kurang dari 100 orang Tapi menggunakan bahan proses dan instalasi Yang mempunyai risiko yang besar Akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, hingga penyitaran radio Makanya, kalau teman-teman mendapat pertanyaan Perlu gak dibentuk P2K3 di rumah sakit Maka jawabannya tetap perlu Oke Walaupun K3 di rumah sakit itu Mengadopsi sistem dari Kemenkes Acuannya itu dari Kemenkes Tapi tetap tidak apa-apa Kalau kita mengikuti juga acuan dari Kemenaker Atau Peraturan Menteri Kena Keterjaan Makanya nih Ketika ditanya Rumah sakit saya perlu gak sih dibentuk P2K3 Jawabannya pasti perlu teman-teman Oke Karena setelah ini adalah amanat dari undang-undang Dan juga Kalau kita lihat Kepentingannya atau tujuannya Ini sangat bagus sekali Karena memang kalau kita lihat Pemenkes 66 tahun 2016 Sebetulnya belum disebut ya tentang P2K3 Hanya ada Kemenker K3 atau instalasi K3 Oke Jadi perlu ya teman-teman ya jawabannya Karena Nah kalau teman-teman lihat ini nih Pentingnya itu adalah Di P2K3 ini adalah menjadi wadah pertemuan Direksi atau pengusaha dengan tenaga kerja Untuk Membicarakan tentang K3 Nah yang uniknya di rumah sakit Konsep P2K3 ini Atau Kegiatan-kegiatan P2K3 ini Justru dilakukan oleh Atau diadopsi ya Mungkin oleh Tim mutu gitu Jadi kalau teman-teman lihat tim mutu Biasanya kan tim mutu itu ada indikator mutu Dia membuat unit-unit lain Untuk membuat indikator mutu masing-masing Lalu tiap bulan membuat laporan indikator mutu Mempresentasikan Dan dalam satu forum mutu Dan juga terkadang ada forum ESA ya Self-assessment atau ronde Ronde lingkungan gitu Nah Inilah yang saya bilang tertinggal di rumah sakit ya Kenapa? Karena sebenarnya Apa yang dilakukan tim mutu tadi Itu sebenarnya kerjaannya K3 Di perusahaan-perusahaan non-RS gitu Itulah Forum mutunya di rumah sakit Itu seperti forum P2K3 Di perusahaan non-RS Di tempat saya dulu Saat saya kerja swasta Itu forum tersebut jalan Dan memang Konsepnya mirip seperti forum mutu ya Di komito mutu Gitu Oke Lalu bagaimana strukturnya? Nah ini pertanyaan Strukturnya apakah bisa Hanya Dengan komito K3 saja? Atau ada struktur tersendiri? Nah jawabannya itu adalah Biasanya kalau P2K3 itu ada struktur tersendiri Oke Karena salah satu syarat Dalam membentuk P2K3 adalah Harus ada SK ke pengurusan P2K3 Dimana di dalam SK tersebut Atau di dalam struktur tersebut Ada perwakilan dari pengusaha dan tenaga kerja Begitu Oke Nah disinilah ada nih Disini nih Oke Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunan Terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota Makanya ketika bicara struktur Kalau kita bicara struktur komite K3 dalam suatu struktur organisasi Biasanya kan hanya ketua K3 anggota Gitu kan Nah Kalau P2K3 ini benar-benar Struktur di luar struktur organisasi Makanya namanya pemanitia pembina Gitu Panitia Gitu Nah Inilah yang dibuat struktur tersendiri Gitu Nah biasanya kalau di rumah sakit Simpelnya tuh kayak gini Direktur rumah sakit sebagai ketua Ini wajib ya Tidak boleh diwakilkan yang lain Karena lagi-lagi itu amanat dari undang-undangnya Lalu sekretarisnya adalah ahli K3 RS Atau ahli K3 umumnya Lalu anggotanya adalah perwakilan dari Bidang-bidang yang ada di rumah sakit Seperti yang med Jang med Keperawatan Umum Marketing SDM Keuangan Rawatina berwakil jalan Komite dan lain sebagainya Secara garis besar Struktur seperti ini sudah bisa dibilang sebagai struktur P2K3 Tinggal teman-teman ambil aja satu orang Dari per Bidang yang ada di rumah sakit Lalu untuk sekretaris ahli K3 RS Ini juga sudah diatur ya Jadi tidak bisa sembarangan orang Melainkan sudah diatur oleh undang-undang Yaitu sekretaris P2K3 adalah Ahli keselamatan kerja Dari perusahaan yang bersangkutan Jadi sudah pasti nih Orang-orang yang ditunjuk menjadi sekretaris Adalah ahli K3 umum Atau ahli K3 RS di rumah sakit tersebut Lalu Untuk pendaftarannya Jadi setelah Si ahli K3 ini Mengikuti pelatihan ahli K3 umum Biasanya kan nanti akan dapat sertifikas Calon ahli keselamatan kerja Nah itu silahkan diurus Ke Kemenaker Untuk mendapatkan SKP Atau surat keputusan penunjukan Bahwa yang bersangkutan adalah Ahli keselamatan kerja di rumah sakit Sehingga Struktur ini sudah bisa Diserahkan ke Kemenaker Untuk disahkan Gitu Jadi syaratnya Sekretaris ahli K3 ini Harus mengurus SKP-nya Selaku ahli K3 di rumah sakit tersebut Ketika ini sudah Sudah jadi Baru kita lanjut ke Pendaftarannya Gitu Oke Nah sebelum masuk ke pendaftaran Apa aja sih tufoksinya Sebenernya Kalau tufoksinya Panitia pembina itu Gak banyak ya Kalau gak salah tufoksinya itu Ya melakukan pertemuan K3 Oke Melakukan pertemuan K3 Dimana Dalam pertemuan tersebut Pertemuan rutin ya Bahas kinerja Bahas KPI Bahas temuan K3 Bahas saran atau masukan terkait K3 Gitu Makanya Konsep tim mutu Konsep forum mutu Yang sebelumnya saya singgung Itu sebenarnya Persis seperti konsep P2 K3 Di perusahaan asing Perusahaan swasta Oh maaf Makanya Sebenarnya di rumah sakit Bisa mengadopsi sistem tersebut Untuk K3 nya Asalkan K3 sudah menjadi Komitmen Dalam rumah sakit tersebut Gitu Nah selain melakukan pertemuan K3 Ini rutin ya Biasanya bulanan Atau tribulan Juga melaksanakan ronde lingkungan Jadi Dalam satu waktu Bersama tim yang tadi di atas Ini kita keliling rumah sakit Untuk melaksanakan Ronde lingkungan Tujuannya apa Untuk melihat ketidak sesuai Yang masih terjadi di rumah sakit Oke Dan yang terakhir adalah Membuat laporan ke Disnaker Ini juga amanat dari undang-undang Ya teman-teman Kalau nggak salah Setiap 3 bulan sekali Itu diminta Untuk membuat Laporan Pelaksanaan P2K3 Ini benar-benar tujuan Untuk panitia Pembina Saya mau makan kerja Di tempat kerja Oke Jadi mendaptarkannya Silahkan teman-teman Baca aja undang-undangnya Kalau nggak salah Di sini ada Apa namanya Ada syarat dan Ketentuannya ya Nah ini Permohonan Melakukan permohonan dulu Ketentu ke Kemenaker Untuk Mendapatkan SKP Surat keputusan Penunjukan Nah ini syaratnya Kalau teman-teman Ikut di Pelatihan Artika 3 Umum Itu bisa Ke Itu nya aja Apa namanya Ke Pelaksanaan Pelatihannya juga bisa Menitipkan ke sana Itu Nanti kalau sudah Permohonannya Dibawa ke Disnaker Setempat Nanti Akan ada Surat balasan Kalau Struktur Organisasi P2K3 nya itu Disahkan Ketika itu Sudah disahkan Maka teman-teman Wajib Melaporkan Kegiatan P2K3 Setiap 3 bulan Sekali Itu aja sih Gampang Sebenernya ya Laporannya Pokoknya 3 bulan Sekali Nah ini juga Sebagai Apa ya P2K3 ini Itu sebagai Langkah Teman-teman Dalam membina Rumah Dita sektor Jadi rumah sakit Tidak hanya Berorientasi Pada Apa namanya Kegiatan Di dalam gedung Tapi juga bisa Bekerja sama Dengan Instansi-instansi Di luar gedung Nah Pentingnya P2K3 Salah satunya lagi Adalah ketika Teman-teman Nanti akan Memurus Riksa uji Mulai dari Lift Distrik Jenset Instalasi Kebakaran Dan lain sebagainya Kalau teman-teman Sudah punya P2K3 Dan rutin Berkoordinasi Dengan Disansi Setempat Pasti Akan Lebih mudah Memurus Bisa ujinya SLF Dan lain sebagainya Oke Mungkin Sekian aja ya Kalau untuk P2K3 Di rumah sakit Semoga Mencerahkan Terima kasih Ada kesempatannya Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh